Pematihan tragis bocah perempuan dengan cara keji oleh kakak dan ibu angkatnya di Sukabumi beberapa waktu yang lalu menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Pihak keluarga korban pun meminta agar ketiga pelaku SR, RG, dan RUD segera diproses hukum. Pihak keluarga pun berharap agar mereka dihukum mati. Iklan Bang. Terungkapnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak dan ibu angkat SR, RG, dan RUD terhadap NP oleh polisi di kampung Bojongloa, Kelurahan Situmekar, Lembur Situ, Kota Sukabumi, menyisakan duka bagi keluarga korban, terutama ayah kandung korban. Pasalnya sejak umur 7 bulan, ayah dan ibu kandungnya sudah bercerai. Karena masalah ekonomi, korban sudah diberikan kepada orang lain untuk dirawat hingga diangkat oleh tersangka SR. Hadi, ayah NP, mengungkapkan awalnya ia tidak mengetahui jika mayat bocah perempuan yang ditemukan di Sungai Cimandiri, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, merupakan anak kandungnya. Pasalnya selama ini ia tidak mengetahui jika anaknya tersebut tinggal bersama tersangka. Hadi mengetahui anaknya jadi korban pembunuhan setelah diberitahu pihak kepolisian. Bahkan sejak lama, Hadi mencari keberadaan putrinya tersebut. Ya, perasaan saya itu ngeri gitu, anak dibunuh orang gitu, tapi gak bisa apa-apa gitu Pak. Kan pelakunya udah ditangkap nih Pak ya, udah ditangkap. Apa keinginan Bapak terhadap pelaku itu Pak, yang telah membunuh anak Bapak? Hal yang sama juga diungkapkan Tati bibi korban. Tati sangat kehilangan keponakannya tersebut, apalagi semasa hidupnya Tati jarang bertemu dengan korban. Hingga akhirnya harus meninggal secara tragis, dibunuh dan diperkosa oleh kakak dan ibu angkatnya. Ia pun berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya bahkan hukuman mati. Sebelumnya warga kampung Wangunreja, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi dikejutkan dengan penemuan mayat bocah perempuan berusia 5 tahun di Sungai Cimandiri. Hasil penyelidikan polisi ternyata mayat bocah tersebut merupakan korban pembunuhan dan perkosaan oleh kakak dan ibu angkatnya. Kini para tersangka ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi Kota untuk menunggu proses hukum selanjutnya.